Intro Salam sejahtera Satu lagi isu yang menarik hari ini Tentang Pembangkang salah guna isu kampung Sri Makmur Demi rebut jawatan parti Oh lupa rupanya Ini sebabnya pembangkang menggunakan isu kampung Sri Makmur Yang sedang hangat di Selangor Rupa rupanya demi rebut jawatan parti Malang sekali Berjuang bukan untuk rakyat tapi rupa rupanya demi rebut jawatan parti Setiausaha politik Menteri Besar Selangor Eh Rahim Ahmad Kasdi Amat kesal dengan tindakan Beberapa pemimpin pembangkang yang ketagih politik Dan menyalahgunakan isu kampung Sri Makmur gombak Demi merebut jawatan Timbalan presiden dalam pemilihan parti Pandainya mencari isu Pandainya mencari ruang Untuk nak dapat satu-satu jawatan Hanya menggunakan isu ini Untuk lebih populis Seakan-akan Dialah hero dan pahlawan Rupa-rupanya Hanya menunggang Tegasnya Tindakan tersebut sebagai tidak bermaruah Dan seharusnya Dihentikan serta merta Menurutnya Hamzah Zainuddin dan Azmin Ali Kini sedang bergelut Merebut jawatan dalam pemilihan parti Yang akan berlangsung tidak lama lagi Selaku ketua pembangkang di Dewan Rakyat Parlimen Malaysia Dan Dewan Negeri Selangor Yang berhormat Hamzah Zainuddin Dan yang berhormat Azmin Ali Yang merupakan dua watak Yang sentiasa diragui rakyat Seeloknya Lebih bertanggung jawab Dalam hal Melibatkan rakyat Sebaliknya Mereka serta Waibi Hilman Idham Yang terikut dengan Tindak tanduk Kedua-dua Idola politiknya Sanggup melangkaui batas Sehingga menyalahgunakan Kitab Suci Al-Quran Sebagai bahan politik Di Kampung Sri Makmur Katanya menerusi satu kenyataan Beliau menjelaskan Perkara berkaitan Kampung Sri Makmur Bermula sejak tahun 2006 Apabila Kerajaan Negeri ketika itu Telah menawarkan Rumah kepada penduduk setinggan Yang menduduki tanah milik kerajaan Katanya Tawaran dibuat berdasarkan Bancian penduduk setinggan asal Yang dilaksanakan pada tahun 2006 Oleh Majlis Perbandaran Selayang MPS Bersama Pejabat Daerah dan Tanah Gombak PDTG Sebahagian besar penduduk telah menerima Tawaran Kerajaan Negeri Untuk pindah ke rumah kos rendah Di Selayang Mulia Manakala sekumpulan lagi menolak Tawaran ini dan memohon pampasan Kemudian MPS pada bulan Julai 2006 Telah menjalankan operasi perubuhan Bagi unit-unit rumah yang telah dikosongkan Pada tahun 2016 Susulan kepada keputusan Untuk membangunkan kawasan itu Pejabat Daerah dan Tanah Gombak Telah menjalankan satu lagi proses bancian Untuk mengenalpasti penduduk setinggan asal Yang menduduki kawasan itu Sejak tahun 2006 dan sebelumnya Namun Penduduk setinggan Kampung Sri Makmur Dibiarkan dalam keadaan tidak tentu Akibat Menteri Besar pada tahun 2016 Yang tidak dapat mencari solusi Pada isu ini Malah W.B. Hilman Idham Merupakan pegawai khas Kepada Menteri Besar pada detik itu Katanya Menjadi persoalan Siapa Menteri Besar tersebut Pada tahun 2016 Anda tahu? Haa Tanya diri sendiri Anda tahu jawapannya Rahim menjelaskan Semasa pentadbiran baharu Mengambil alih pada tahun 2018 Kerajaan negeri memutuskan bahawa Kawasan itu harus dibangunkan secara tersusun Dan perbadanan kemajuan negeri Selangor PKNS telah Mengambil langkah dengan menjual tanah ini Kepada Rex Point Resources Sendirian Berhad pada September 2020 Pada masa yang sama Kerajaan negeri berikhtiar Bahawa Penduduk asal setinggan Kampung Sri Makmur Harus Menikmati peluang Memiliki rumah sendiri Selepas Menetap dalam keadaan setinggan Untuk tempoh yang lama Oleh yang demikian Yang amat berhormat Datu Menteri Besar Telah mengarahkan Supaya Majlis Perbandaran Selayang Pejabat Daerah dan Tanah Gombak Serta PKNS Menyemak semula Senarai Bancian tahun 2006 Dan 2016 Dan mengesahkan Senarai ini Supaya dapat mengenalpasti Penduduk setinggan asal Kampung Sri Makmur Agar dapat mengelakkan Mana-mana pihak Mengambil kesempatan Ke atas proses ini Ini yang menjadi asas Yang membolehkan Kerajaan negeri Untuk menawarkan Pembelian Rumah Selangorku Sri Temenggung Berkeluasan 750 kaki persegi Dengan subsidi Sebanyak 65 ribu ringgit Setiap keluarga Serta bayaran Untuk pemindahan rumah Sebanyak 1 ribu ringgit Oleh pihak pemaju Kepada 21 setinggan asal Yang tersenarai Dalam proses Bancian tahun 2006 Dan 2016 Serta disahkan Oleh pejabat daerah Dan tanah gombak Ujarnya Seterusnya Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor LPHS Telah mengeluarkan Surat Tawaran Rumah Selangorku Pada 21 Mei 2024 Dan Tawaran ini Diedarkan oleh pihak pemaju Kepada 21 setinggan asal Yang disahkan Erahim menambah bahawa Syarat dan kriteria Yang ditetapkan oleh pejabat daerah Dan tanah gombak adalah Keluarga setinggan Yang dapat mengemukakan Sebarang bukti dokumen Bahawa mereka telah menetap Di kampung Sri Makmur Sejak sebelum tahun 2006 Dan terlibat dalam Kedua-dua proses bancian Tahun 2006 Dan 2016 Malangnya Terdapat juga Mereka yang telah Meninggalkan kawasan itu Tetapi kini menuntut Supaya diberikan Pampasan yang sama Seperti mereka yang merupakan Penduduk setinggan asal Kampung Sri Makmur Selaku setiausaha politik Saya diarahkan oleh Yang amat berhormat Datu Menteri Besar Supaya Bahawa sepanjang proses ini Berjalan Kita harus membela Penduduk setinggan asal Kampung Sri Makmur Meskipun kita mengakui Bahawa memindah Dari perkampungan asal Ke perumahan baru Bukannya suatu proses yang mudah Waima demikian Penyelesaian yang dicapai Adalah bukti Kerajaan negeri Melaksanakan proses ini Dengan amat cermat Supaya Sekurang-kurangnya Penduduk setinggan asal Kampung Sri Makmur Akan mempunyai hak Kepada rumah Yang dimiliki sendiri Dengan harga subsidi Yang tidak dipor oleh Komuniti lain katanya Dalam masa sama Rahim turut menafikan Dakwan bahawa Puluhan naskah-naskah Kitab suci Al-Quran Dimusnahkan Dalam proses pengosongan Kampung Sri Makmur Merupakan satu fitnah Keji terhadap Penjawat awam Dan pegawai keselamatan Oleh orang yang Tidak bertanggungjawab Saya amat kesal Dengan tindakan Beberapa pemimpin Yang ketagi politik Dan menyalahgunakan Isu ini Semata-semata Sebagai gelanggang Kempen yang ingin Merebut jawatan Timbalan Presiden Dalam pemilihan Parti Yang akhirnya Tidak akan Membawa manfaat Kepada rakyat Tambahnya lagi Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan Komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Salam sejahtera Terima kasih Kena menonton channel Nazilin Unity Lelmarin telah disahkan Enam ahli parlimen Dan satu adun Dilucutkan Digugur keahlian Bersatu Namun demikian Masih timbul Tanda tanya Sah Atau tidak Arahan itu Kenyataan itu Yang lebih penting lagi Adakah Arahan MPT itu sah Karena Laporan ini Menyatakan Bahawa Enam Ahli parlimen Dan seorang Ahli Dewan Undangan Negeri itu Mempersoalkan Kesahan Mempersoalkan Tentang Kesahan Arahan Majlis MPT Majlis Tertinggi Parti Bersatu Mengarahkan Mereka Berikan Kenyataan Kesetiaan Terhadap Parti Apa cerita Adakah Itu sah Arahan itu Sah Pemberhentian itu Atau Pelucutan itu Sah Ahli parlimen Guamusang Menyatakan Bersatu tak Jawab Pertanyaan Tujuh Ahli parlimen Yang menyokong Perdana Menteri Ada Soalan Daripada Tujuh Ahli parlimen itu Sebelum Mereka Mau Menandatangani Apakah Persoalan itu Ia berkaitan Dengan Kesahian Arahan Tersebut Ahli parlimen Guamusang Azizi Abu Naim Berkata Tujuh Wakil Rakyat Bersatu Yang gagal Menandatangani Ikrar Setiap Parti Sebelum Tarik Akhir 31 Mei Yang Ditetapkan Sedang Menunggu Jawapan Kepada Pertanyaan Mereka Mengenai Kesahian Notis Yang Diberikan Kepada Mereka Kalau Notis Itu Sahi Ada Cerita Lagi Lain Kalau Notis Itu Tak Sahi Itu Lagilah Parah Azizi Yang Juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Negeri Memberitahu Buletin Utama TV3 Malam Tadi Bahawa Dia Bercakap Bagi Pihak Kumpulan Itu Dan Mereka Telah Meminta Parti Menjelaskan Notis Itu Tetapi Tidak Menerima Jawapan Notis Itu Mengandungi Arahan Untuk Setia Pada Parti Dan Menyokong Dasarnya Serta Tidak Menyatakan Sokongan Kepada Kerajaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Azizi Berkata Kumpulan Itu Telah Meminta Penjelasan Mengenai Komposisi Jawatan Kuasa Khas Yang Meneliti Respon Mereka Selain Azizi Ahli Parlimen Bersatu Lain Yang Mengistiharkan Sokongan Mereka Kepada Anwar Ialah Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal Bukit Gantang Zahri Kecik Jeli Iskandal Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar Suhaili Abdul Rahman Labuan Dan Zulkaperi Hanapi Tanjung Karang Sementara Itu Adun Selat Klang Rashid Ashari Mengistiharkan Sukungan Kepada Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari Dalam Teks Ringkas Kepada Malaysia Kini Suhaili Juga Berkata Saya Tidak Membalas Surat Mereka Kerana Saya Tidak Perlu Balas Pada 19 Mei Dia Berkata Dia Tidak Akan Menjawab Kerana Keahlian Partinya Telah Ditarik Balik Saya Tidak Keluar Parti Apa Yang Kami Mahu Ialah Peruntukan Daripada Kerajaan Untuk Kawasan Kami Kami Tidak Pernah Bertukar Parti Kami Hanya Menyokong Kerajaan Semasa Bagaimana Ini Salah Katanya Semalam Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal Berkata Parti Itu Akan Memaklumkan Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul Pada Persidangan Bulan Ini Bahawa Enam Ahli Parlimen Itu Telah Digugurkan Keahlian Beberapa Komen Daripada Natizen Berkait Isu Ini AKJ Kata PH Selepas Langkah Syaratun Sudah Pernah Memberi Contoh Pembangkang Yang Berkaliber Dengan Menandatangani Perjanjian Persefahaman Dengan Pentadbiran Perdana Mederi Kesembilan Ismail Sabri Akum Ini Bagi Mengelak Langkah Syaratun Berulang Dan Bagi Menyokong Dasar-dasar Yang Mengutamakan Rakyat Kini Di Era PN PAS Sebagai Pembangkang Mereka Begitu Angkuh Dan Ego Menolak Kerjasama Walaupun Ditawarkan Oleh Kerajaan Perdana Menteri Kesepuluh Anwar Ibrahim Dengan Sendirinya Kita Dapat Melihat Siapa Yang Mengutamakan Rakyat Dan Siapa Yang Berpolitik Untuk Kepentingan Diri Kata EKJ Pink Merlin Pula Kata Bersatu Tak Dapat Sokongan Ahli-Ahli Parlimennya Sendiri Lebih Baik Bubarkan Saja Parti Ini Senang Cerita Pendek Cerita Buang Muhyiddin Dan Mana-mana Pemimpin Bersatu Yang Memberi Masalah Kepada Parti Katanya Jangan Ada Lagi Pilihan Raya Kecil Yang Hanya Membuang Masyarakat Dan Para Pembayar Cukai Katanya Lagi Lain Pula Cerita BLKNG Dia Kata Tak Kira Parti Apa Berani Buat Berani Tanggung Tiada Integrity Usah Berdolah Kedalik Letak Jawatan Undi Semula Jangan Bazir Duit Dan Masa Pembayar Cukai Kata BLKNG Saudara Persoalan Daripada BLKNG Ini Sebenarnya Sudah Terjawab Kalau Dilakukan PRK Semula Pilihan Raya Semula Undi Semula Itu Lebih Membazir Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Baik Salam Sejatera Terima Kasih Kenapa Bersama Dengan Saya Di Nazilin Unity Channel Tindakan 83 Wakil Rakyat Bersatu Menanda Tangani Surat Arahan Khusus MPT Mendapat Pelbagai Reaksi Daripada Netizen Presiden Muhyiddin Yassin Berkata Keahlian Wakil Rakyat Bersatu Akan Disifatkan Terhenti Sekiranya Gagal Patuh Arahan MPT Dalam Parti Politik Di Malaysia Ini Mungkin Inilah Kali Pertama Sebuah Parti Menggesa Wakil Wakil Rakyat Yang Ada Dalam Parti Itu Membuat Aku Janji Ataupun Membuat Tanda Tangan Arahan Menyatakan Kesetiaan Kepada Parti Belum Pernah Setakat Yang Saya Tahu Tak Tahulah Kalau Ada Tapi Tolong Betulkan Saya Kalau Betul Ada Yang Pernah Melakukannya Tapi Seingat Saya Belum Pernah Ada Parti Politik Yang Memohon Wakil Wakil Rakyatnya Menanda Tangani Surat Arahan Untuk Menyatakan Kesetiaan Makna Kata Belum Pernah Ada Parti Seperti Bersatu Yang Parah Perlu Meminta Tanda Tangan Kesetiaan Aku Janji Daripada Wakil Rakyat Ini Menunjukkan Ada Kemungkinan Wakil-wakil Rakyat Dalam Parti Bersatu Itu Ada Kecenderungan Untuk Mengkhianati Parti Itu Sehingga Ada Netizen Maupun Penganalisis Politik Yang Mengatakan Tepatlah Parti Bersatu Melakukan Hal Itu Kerana Kata Mereka Kebanyakan Wakil Rakyat Yang Ada Dalam Parti Bersatu Ialah Para Pengkhianat Parti-parti Sebelumnya Ada Yang Daripada PKR Ada Yang Daripada Parti UMNO Ada Juga Daripada Parti-parti Yang Lain Kata Mereka Yang Paling Menyebalkan Hati Mereka Netizen Dan Penalisis Politik Yang Lain Yang Menyebut Parti Bersatu Itu Sebagai Parti Hianat Ialah Berapa Pemimpin PKR Termasuk Azmin Ali Yang Menghianati Parti PKR Pakatan Harapan Hingga Munculnya Langkah Syaratun Dengan Berkumpulnya Ramai Pengkhianat Dalam Parti Bersatu Ramai Wakil Rakyat Yang Keluar Daripada Parti Lain Pindah Antaranya Daripada UMNO Juga Menyebabkan Mungkin Akan Berlaku Juga Domino Ataupun Berulang Lagi Wakil Rakyat Disana Yang Pernah Melakukan Lompat Katak Akan Lompat Katak Lagi Karena Kata Netizen Dan Penganalisis Politik Bebas Kalau Sudah Pernah Melakukan Lompat Katak Dia Mungkin Akan Lompat Lagi Mencari Sumur Mencari Kawasan Tanah Yang Lebih Lembab Dan Lebih Enak Sedap Selesa Itu Sebabnya Ramai Penganalisis Politik Katak 83 Wakil Rakyat Bersatu Yang Menandatangani Ini Hanyalah Satu Perkara Yang Menunjukkan Bukan Positif Tetapi Lebih Kepada Negatif Yaitu Ini Menunjukkan Parti Bersatu Memang Mengalami Pergolakan Dalaman Dan Kehilangan Identiti Diri Sendiri Kata Para Penganalisis Politik Bebas Di kedai-kedai Kopi Paci-paci Maci-maci Yang Cerita-cerita Politik Mereka Kata Kalau Parti Itu Memang Kuat Kalau Parti Itu Memang Mempunyai Wakil Rakyat Yang Kuat Kenapalah Kenapakah Mengapakah Perlu Pula Menandatangani Surat Aku Janji Setia Ini Kalau Betul Mereka Setia Kata Mereka Tak Perlupun Membuat Surat Aku Janji Ini Dan Lebih penting Lagi Kata Mereka Daripada Membuat Aku Janji Tandatangan Hilang Ini Kesetiaan Ini Lebih Baik Buat Undang Undang Dalam Parti Itu Siapa Yang Lompat Parti Siapa Yang Menghianati Parti Denda Saja Satu Bilion Ringgit Alang Alang Kata Mereka Alang Alang Menyaluk Pekasam Biar Sampai Kepengkal Lengan Alang Alang Nak Mendenda Nak Memberikan Pengajaran Kepada Wakil Rakyat Yang Hianat Itu Lebih Baik Denda Mereka Satu Bilion Ringgit Kata Mereka Jadi Itu Lebih Menakutkan Kalau Sekadar Tanda Tangan Kata Mereka Boleh Dinyatakan Pelbagai Alasan Antaranya Terpaksa Tak Faham Apa Yang Dinyatakan Macam Macam Bila Dah Masuk Dalam Kes Di Peguam Pasti Boleh Menang Lebih Lebih Lagi Sudah Ada Duluan PKR Telah Membuat Peraturan Siapa Yang Keluar Ataupun Meninggalkan Parti PKR Selepas Menang Atas Tiket PKR Boleh Didenda Contoh Yang Paling Senang Zuraida Kamarudin Telah Pun Terkena Undang Undang PKR Itu Kan Itu Lebih Baik Daripada Tanda Tangan Bagus Denda Jadi Saudara Saudara Sekalian Disangkakan Dengan Adanya Tanda Tangan Ini Boleh Menyenangkan Hati Netizen Dan Penganalisis Politik Rupa-rupanya Bukan Mendapat Pujian Tetapi Dapat Pula Kecaman Seramai 25 Ahli Parlimen Dan 58 Adun Bersatu Menandatangani Surat Arahan Khusus Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Seperti Yang Dikehendaki Dalam Tempung Pelbasari Yang Berakhir Semalam Kata Presiden Muhyiddin Yassin Arahan Khusus Tersebut Selaras Dengan Pindaan Pelembagaan Bersatu Yang Diluluskan Oleh Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Oros Baru-baru Ini Pindaan Itu Sesuahan Tindakan Enam Ahli Parlimen Parti Menyatakan Sukungan Kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim Sekian 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 Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Silah Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi Dan Kita Jumpa Lagi Bye Bye Salam Paduan Madani Pimpinan Anwar Ibrahim Disangka Selepas Di Intimidasi Ataupun Diugut Dengan Cara Perlembagaan Bersatu Dipindah Dan Diugut Untuk Dibuang Ataupun Terlepas Kerusi Mereka Kerusi Parlimen Nampaknya Ugutan Tersebut Tidak Berjaya Mereka Tetap Dengan Keputusan Nekad Menyokong Anwar Ibrahim Beberapa Hari Yang Lepas Dua Minggu Yang Lepas Ada Notis Diberikan Kepada Mereka Untuk Menyatakan Pendirian Terkini Mereka Dalam Masa 14 Hari Perlu Dijawab Notis Tersebut Namun Tindakan 6 Orang Ahli Parlimen Dan Seorang Adun Ahli Dewan Negeri Selangor Tidak Menjawab Notis Tersebut Menyebabkan Akhirnya Bersatu Menggugurkan Keahlian 6 Ahli Parlimen Dan Seorang Adun Nampaknya Tindakan Ini Tindakan Nekad Daripada Parti Bersatu Disangkakan Tindakan Tindakan Boleh Menyelamatkan Park Kerusi Bersatu Tersebut Namun Demikian Ada Berapa Ahli Politik Ataupun Ada Beberapa Penganalisis Politik Bebas Menyatakan Tindakan Menggugurkan Keahlian 6 Ahli Parlimen Dan Seorang Adun Ini Tidak Akan Membawa Apa-apa Kesan Memandangkan Ada Duluan Sebelum Ini Duluan Itu Dulu Pernah Berlaku Di Sabah Melibatkan Ahli Politik Pemimpin Parti Bersatu Juga Dan Akhirnya Keputusan Tidak Boleh Dibuat Oleh Mahkamah Kerana Tidak Kerentukan Kuasa Kepada Mahkamah Yang Hanya Boleh Memutuskan Kedudukan Ahli Ahli Parlimen Mahupun Ahli Dewan Undangan Negeri Ialah Speaker Dewan Rakyat Ataupun Speaker Dewan Undangan Negeri Jadi Keputusan Sama Ada Enam Ahli Parlimen Dan Satu Ahli Dewan Undangan Negeri Ini Terlepas Terlucut Kehilangan Kelayakan Kehilangan Kerusi Kerana Terkena Akta Antil Empat Parti Tidak Sama Sekali Ditentukan Jauh Sekali Oleh Parti Bersatu Tidak Boleh Ditentukan Oleh Parti Bersatu Malang Sungguh Yang Boleh Menentukan Keberadaan Enam Orang Ahli Parlimen Ini Dan Seorang Adun Hanya Oleh Speaker Dewan Rakyat Dan Speaker Dewan Undangan Negeri Jadi Jadi Dengan Kata Itu Tiada Gunalah Parti Bersatu Membuat Membuat Pindaan Perlembagaan Parti Bersatu Untuk Kali Ini Hanya Orang Orang Yang Terbelakang Saja Yang Boleh Terkena Akta Anti Lompat Parti Itu Enam Orang Ahli Parlimen Ini Tidak Terkena Sama Sekali Karena Mereka Membuat Keputusan Sebelum Adanya Pindaan Perlembagaan Parti Bersatu Jadi Penganalisis Politik Kata Mereka Yakin Seratus Peratus Berdasarkan Duluan Yang Pernah Berlaku Kes Yang Berlaku Sebelum Ini Bahwa Enam Ahli Parlimen Ini Tidak Akan Terlucut Daripada Kerusi Mereka Dan Lebih Penting Lagi Mahkamah Pun Tidak Ada Kuasa Peruntukan Untuk Menentukan Kelucutan Mereka Maka Boleh Kata Enam Ahli Parlimen Ini Besar Kemungkinan Akan Menjadi Ahli Parti Bebas Otomatik Jadi Parti Bebas Bebas Memilih Parti Mana Yang Mereka Pilih Karena Bukan Mereka Yang Lari Daripada Parti Ataupun Lompat Parti Tapi Mereka Dilucutkan Gugur Keahlian Gugur Keahlian Dengan Memecat Dengan Kata Yang Lebih Mudah Macam Hampir Sama Betul Tidak Dalam Akta Anti Lompat Parti Mana Mana Ahli Parlimen Yang Dipecat Secara Otomatik Menjadi Calon Bebas Dia Boleh Memilih Mana Mana Parti Yang Dia Mahu Selepas Itu Jadi Ini Ini Bukan Berita Yang Baik Untuk Parti Bersatu Walaupun Seakan Tindakan Itu Boleh Menyebabkan Pilihan Raya Kecil Bersatu Akhirnya Menggugurkan Keahlian Serta Merta Terhadap Enam Ahli Parlimen Dan Seorang Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Keputusan Itu Diputuskan Dalam Mesyuarat Parti Tersebut Baru Baru Ini Selepas Mereka Terbabit Gagal Menjawab Surat Arahan Bertulis Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Parti Untuk Menzahirkan Ikrar Taat Setia Kepada Bersatu Tua Armada Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal Memaklumkan Perkembangan Tersebut Kepada Berita Harian Parti Sudah Bermesyuarat Enam Ahli Parlimen Dan Seorang Adun Gugur Keahlian Otomatik Kata Beliau Arahan Tersebut Susulan Pindahan Ke atas Pasal 10 Dalam Perlembagaan Bersatu Yang Diluluskan ROS Sekian Lalu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Silah Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi Bye Bye Rob Little Mer Good earlier �로 Tengah sequin